Pencuri uang masjid di Ternate ditangkap Resmob Kobra Kiematubu dan Macan Gamalama. Pria berinisial saalias Ical, 35, warga di Kelurahan Sasa, Ternate Selatan ditangkap polisi. Sa ditangkap tim Resmob Kobra Kiematubu Polresta Tidore, dibantu tim Resmob Macan Gamalama Polresta Ternate. Dia ditangkap polisi lantaran diduga, melakukan aksi pencurian di kota Tidore dan di kota Ternate. Kasihumas Polresta Ternate, Ibda Wahyudin saat dikonfirmasi membenarkan perihal tersebut. Penangkapan sa ini berdasarkan LP Nomor LPD 17-2-2023 SPKT Polresta Tidore, Polda Maluku Utara, tanggal 24 Februari 2023. Dengan adanya LP dari Polresta Tidore, hingga dibantu tim Resmob Macan Gamalama, karena sa berada di kota Ternate. Penangkapan terhadap sa sendiri, setelah anggota menerima informasi warga. Di mana sa berada kelurahan Sasa, kecamatan Ternate Selatan, kota Ternate. Saat ditangkap, sa tak melakukan perlawanan berarti. Sa kemudian dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Dari gasil interogasi, sa mengaku mencuri uang masjid di kelurahan Sulamadaha dan kelurahan Akehuda. Dari tangan sa berhasil di sita kamera CCTV, uang tunai sebesar Rp157.000, dua buah obeng dan dua buah neptang. Ada juga uang di masjid kelurahan Sulamadaha Rp1.800.000 dan Rp600.000, lalu di masjid kelurahan Akehuda Rp2.400.000. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.